Kita ke informasi yang pertama pemirsa, kebakaran lahan terjadi di desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Dalam kejadian ini, lahan seluas 2 hektare terbakar. Kebakaran lahan terjadi di desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara. Tim gabungan Duargu, Manggala Agni, Polri, dan TNI diturunkan untuk memadamkan api di beberapa titik tersebar yang total seluas kurang lebih 2 hektare. Kapalsek Indralaya AKP Junardi mengatakan kejadian kebakaran yang terjadi di malam hari sempat menghambat tim untuk melakukan pemadaman. Namun api berhasil dipadamkan setelah beberapa jam dari kejadian. Ini kita meninjau kebakaran di mana-mana? Di desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Oganilir. Untuk luas yang terbakar ada berapa banyak? Kalau luas terbakar kurang lebih 2 hektare, namun tidak satu titik, beberapa titik. Jadi sedikit menyulutkan untuk pemadaman. Tapi dari satu titik ke titik lain, yang sudah padam, ditinggal, hidup lagi seperti ini.